Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desa di dalam Kominfo Youtube. Pemirsa inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Dalam pembukaan pertemuan pincak gugus tugas reforma agraria atau GTRA Sabit 2022, Presiden Jokowi Dodo membahas bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden menilai hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dampak berdampak terhadap kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat. Presiden Jokowi Dodo mengimbau seluruh jajarannya untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di masyarakat. Menurutnya selain berdampak pada menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di tanah air, persoalan sengketa tanah ini juga bisa meningkatkan konflik sosial. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangkan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Presiden mengungkapkan dari 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi, baru sekitar 80,6 juta lahan yang sudah memiliki sertifikat tanah. Angka tersebut meningkat dari hanya sekitar 46 juta bidang tanah pada 2015 silam. Di bawah instruksinya, Presiden berupaya untuk terus menerbitkan sertifikat tanah yang menjadi hak masyarakat dengan cukup cepat. Baru sadar betul bahwa memang inilah persoalan dasarnya ada di sini. Setahun hanya 500 ribu. Oleh sebab itu, saat itu, 2015 saya perintah kepada Menteri, ATR, BPN. Saya minta 5 juta tahun ini. Rampung. Saya naikkan lagi, saya minta tahun ini 7 juta. Selesai, rampung. Saya minta tahun ini 9 juta. Saya cek, selesai, luluk. Artinya kita ini memang bisa melakukan, bisa mengerjakan. Tetapi tidak pernah kita lakukan. Presiden berharap dengan pertemuan gugus tugas reformasi Agraria Summit ini, seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan. Kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saling terbuka dan menghindari adanya ego sektoral, salah satunya mengenai sengketa lahan. Pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa tanah, salah satunya dengan terus menerbitkan jutaan sertifikat bidang tanah yang menjadi hak masyarakat. Dalam sambutannya pada acara gugus tugas reforma Agraria Summit di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Presiden Joko Widodo menegaskan agar seluruh lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menghapus ego sektoral dan kelembagaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, salah satunya masalah sengketa lahan yang tak kunjung selesai. Presiden juga menekankan agar seluruh lembaga pemerintah saling bersinergi dan terbuka. Saya tidak bisa mentoleransi, mentolerin terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Itu sudah stop. Cukup stop. Persoalan dimulai dari sini. Semuanya harus membuka diri. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan peran sinergi antar lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah penting dilakukan. Sehingga berbagai masalah pertanahan di lapangan dapat segera diselesaikan. Di dalam reforma agraria, seluruh lembaga harus mengikuti kebijakan satu peta. Dapat pusat maupun daerah. Kementerian dan lembaga. Pusat dan daerah. Semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka. Harus saling bersinergi tetapi real. Ini pada tataran pelaksanaan. Sementara itu, Pupirsa dalam arahannya pada penutupan GTRA Sambit 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendekankan program reforma agraria relevan untuk didorong. Terlebih, pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan, Implementasi program-program reforma agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antarwarga serta memegang teguh prinsip keadilan sosial. Reforma agraria sebagai program strategis nasional memiliki peran penting dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria. Selain itu, reforma agraria juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, termasuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan, menekankan program reforma agraria relevan untuk didorong, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian. Implementasi program reforma agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persetuan agar tidak menimbulkan perkecahan antarwarga, serta memegang teguh prinsip keadilan sosial, supaya tidak menguntungkan segelintir pihak saja. Program ini relevan untuk kita dorong, terlebih pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan, meminta kerja kolaboratif terus didorong, salah satunya melalui optimalisasi gugus tugas reforma agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Informasi lainnya, vaksin badan usaha milik negara kini telah masuk uji klinis tahap 3. Direncanakan vaksin tersebut akan digunakan untuk dosis booster. Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong suksesnya produksi vaksin dalam negeri, agar Indonesia tidak bergantung kepada negara lain dalam hal import bahan baku. Vaksin COVID-19 karya anak bangsa vaksin BUMN resmi memasuki tahap uji klinis fase ketiga. Dalam konfresi pers yang dilaksanakan secara daring, Menteri BUMN Erick menyatakan terus mendorong suksesnya produk vaksin dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung kepada negara lain dalam hal import bahan baku obat-obatan. Karena itu, ia meminta PT Bio Farmas laku pihak yang memproduksi vaksin BUMN dalam jumlah besar. Sebab, kedepannya pemerintah menginginkan vaksin BUMN digunakan sebagai alternatif vaksin booster. Bagaimana tentu tahap klinis ketiga ini kita menjadikan coba lolos uji klinis untuk vaksin premier. Tetapi yang diharapkan oleh pemerintah ke depan adalah menjadi vaksin booster sebagai alternatifnya. Nanti mungkin Pak Wemekes menambahkan. Tentu pada tahap awal kita memprioritaskan untuk bangsa kita dulu. Ya, memang kapasitas yang sudah disediakan itu sampai 120 juta. Tetapi, tadi disampaikan, total produksi kita itu bisa sampai mencapai 500 juta. Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farmas mengatakan uji klinis akan dilakukan pada 4.050 subjek dengan rentang usia 18 tahun hingga 70 tahun. Apabila uji klinis tahap terakhir sukses dan mengantongi izin penggunaan darurat, maka Bio Farmas bisa memulai memproduksi vaksin BUMN pada Juli 2022. Selain untuk alternatif booster, vaksin BUMN rencananya juga akan diprioritaskan untuk anak. Hal ini dikarenakan Indonesia masih kekurangan suplai vaksin untuk anak-anak dan belum banyak vaksin yang mendapatkan lisensi untuk anak-anak. Target kita Juli ini seolah semua berjalan lancar. EUA keluar, kita berproduksi. Dan kita sedang menyiapkan kapasitas produksi yang cukup besar. Dimana untuk vaksin BUMN ini kami sedang menyiapkan kapasitas 120 juta dosis per tahun. Dan tentunya nanti akan berproduksi sesuai nanti dengan kebutuhan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi masyarakat suku anak laut yang berada di pulau terluar Indonesia. Kehadiran Menteri Risma untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan sejumlah program. Dalam kunjungan kerja ke Pulau Bertam Kepulauan Riau, kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini disambut antusias para tokoh, pejabat, dan masyarakat suku anak laut. Pulau Bertam merupakan pulau terluar yang masih perlu sentuhan pembangunan. Menses hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan sejumlah program. Secara umum, Pulau Bertam dihadapkan padat tantangan keterbatasan akses yang membuat pelayanan kebutuhan dasar tidak mudah disediakan. Menses menyatakan, kesiapan menyediakan sarana pendidikan berupa bangunan sederhana. Sementara saya akan pasang trowork. Kita bangunkan gedung, gedung sederhana untuk anak-anak bisa sekolah, nanti di 30. Ya, di 30. Nanti anak-anak itu belajar, jadi nanti ini sekolah-sekolah cabang. Jadi misalkan sekolah di sini adalah cabang SMP mana? Itu, nanti Pak Wali datang. Jadi itu ikut nanti kelempaknya, kenaikan belas, ulangannya ikut di pusat. Nanti mungkin guru satu bulan sekali atau satu bulan dua kali datang sini melihat ngeceh setelah langsung. Lebih lanjut, Menses juga mengapresiasi inisiatif warga setempat dalam pengelolaan sampah menjadi BBM. Pihaknya meminta warga untuk mendirikan kooperasi. Dengan begitu, Menses berharap pulau Bertam semakin bersih dan bisa mendukung pembangunan pariwisata yang dicanangkan pemerintah setempat. Kooperasi itu akan membeli sampah plastik yang dikumpulkan oleh warga. Ditimbang, setelah itu digunakan kooperasi itu akan mengolah plastik itu menjadi bahan bakar. Alatnya nanti akan dibantu oleh pemerintah. Jadi nanti dioperasi penantuk sendiri bukan untuk dijual belikan, jadi untuk itu untuk kooperasi dan yakan prau-praunya babak sekalian. Pemirsa, usah jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Dostrum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.